Alangkah enaknya tinggal di Amerika kalau seandainya tukaran taruhlah tidak usah 17 ribu misalkan 15 ribu, misalkan 1 dolar Amerika menjadi 15 ribu saja, gak usah pikir 17 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, balik lagi di vlog gue si Andi vlog Apa kabar kalian semua, mudah-mudahan sehat-sehat ya Kali ini gue bakalan ngajak kalian ngobrol-ngobrol bareng salah satu senior gue ya Oke, kita bakalan ngobrol, dia gak tau kalau kita pasang kamera Kuri Nah, kira-kira mau di kamu di Kita membukaan aja ini, membukaan Sambil ngobrol-ngobrol aja di jalan Mau kemana ini kita bos Kita hari ini insya Allah kita mau ngelayat Kita mau ngelayat, ada salah satu temen meninggal kemarin Tapi kita gak perlu nyebut namanya Kita mau berbelah suka wajah sama vlognya barang kami ketemu ya pak Ini gue kenalin dulu ini namanya Mas Huri Sabit ini, senior gue nih Masya Allah Oh ini panggil sultan di Sultan Heggerson ya Mas Huri ya Oh bukan sultan, sultin Mas Huri itu udah lama lo di Amerika lo Dari jaman gue dateng ke Maryland ini tahun 2006 gue dateng nih Lo dari sini udah lama ya Mas ya Iya Udah 20 tahun ada di sini ya Iya, 20 tahun di Heggerson Di Heggerson? Di Heggerson tahun 2000 Oh tahun 2000? Iya Tapi sebelumnya dateng ke Amerika tahun berapa? 1999 Tahun 1999? Iya Udah lama juga men, sadis Termasuk udah dengkot juga Karena kebutuhan men Eh? Kebutuhan ya Iya Jadi karena keadaan ekonomi juga ya Keadaan ekonomi pertama ya Tapi gue lihat sejarahnya pernah ke Malaysia dulu tuh Sempat ya Mas ya? Oh sempat juga dulu tahun berapa ya setelah selesai Selesai sekolah Dari SMA? Abis itu SMA ke Malaysia? Iya, abis itu SMA nggak juga Mungkin setahun di rumah Oh Dari ke Malaysia Apa kerja apa tuh Pak di Malaysia? Perkayuannya kayaknya? Kerjanya Iya di perkayuan Di perkayuan, pabrik kayu ya? Pabrik kayu ya Gimana Pak? Kayak pemotongnya penggerajian kayu Wow Jadi semua Sampai sekarang basicnya motong-motong ya Sekarang motong ikan Jadi Mas Huri ini Mas Huri ini senior tapi bidangnya beda sama gue Tukang Susi Berapa tahun di Malaysia Pak? Ya hampir berapa tahun ya Dari 92 92 92 92 Hampir 5 tahun juga di Malaysia 97 berarti ya 97-98 98 ya bulan saya Tapi gimana tuh? Enak gak? Tinggal di Malaysia itu enak Enak di sini apa di Malaysia? Di Malaysia? Pada zaman itu Saya belum tahu di Amerika juga Di Malaysia enak Enak ya? Ketika zaman itu masih enak Lumayan lah ya? Lumayan Lebih teratur Lebih Pendapatannya lebih bagus daripada Dari Indonesia Oh iya kalau dibanding Indonesia Alhamdulillah lah ya Alhamdulillah lah ya Kebanyakan lah ya Terus Apa namanya Kok bisa berpikiran Pengen ke Amerika JEDES Gitu Tentu gimana tuh? Oh Ya itu kan tahun 98 itu Krisis moneter ya Pas krisis ya Pas krisis ya Aku dengar tukaran itu Sampai 17 ribu pas tahun itu Sepernah Per dollar ya 1 dollar Amerika Terus kita juga berpikir Alangkah Enaknya tinggal di Amerika Kalau seandainya tukaran Taruh lah tidak usah Taruh lah tidak usah 17 ribu Maksudkan 15 juta ya 15 juta 1 Eh sorry sorry 10 juta ya Maksudnya 1 dollar 17 ribu Menjadi 15 ribu saja Gak usah pikir 17 Kalau seandainya kerja dapat 10 10 dollar saja Satu hari Sudah berapa? 1 juta 500 Ya enggak 150 ribu 150 ribu ya Itu kalau 10 dollar Kalau di Amerika 100 dollar 150 Iya berarti sekitar 15 juta pak Sedangkan Kalau kita baca pada Dalam buku kan Per kapita di Amerika itu Tinggi kan Rata-rata Hampir 40 ribu Satu orang itu Atau 35 ribu sampai Jadi Dalam setahun Rata-rata per kapita di Amerika itu Sampai segitu Ketika tahun itu Maksudkan 40 ribu ya Taruh lah kan udah 40 40 ribu dalam setahun Coba bayangkan men Yang Taruh lah yang Separuh itu Kita pakai konsumsi di Amerika Yang separuh kita tabung Jadi itu ya Motivasinya itu ya Iya juga Kita kan Realitas kan Realitinya gitu lah Akhirnya memutuskan untuk Berangkat hijrah ke Amerika Iya Gua kan Tahunya Enten disini Mas Duki ya Adik Sampaiin ya Bareng apa sendiri 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 dulu ya Duluan Mas Uri ya Saya Jadi berangkat setelah berapa tahun baru adik Berangkat sini ya Adik tahun Saya 1999 Adik saya 2001 Jadi Mas Uri ini dulu pakai Apa namanya Bisa tulis juga Kemudian mengetap di Amerika Dari mana kamu tahu Nggak tahu saya Nggak tahu Bisa apa Habisnya Habis itu dia kerja di Hagerstown Akhirnya di sponsoring Sampai tempat Beliau kerja ini Iya Bener gitu ya Tapi nggak tahu dia misalnya bisa apa Nggak boleh di expose lah ya Iya Pokoknya usahanya gitu Jadi dari Cukup lama juga 20 tahun Karena kerja saya juga baik Kebetulan bos saya juga baik Dia mau sponsoring untuk saya Membuat apa Green Card Sponsor Green Card Sponsor Green Card Untuk permanen disiden Sampai sekarang masih kerja di satu itu Sampai sekarang ya Iya Karena ya nggak ada masalah Kita dekat dengan keluar dari rumah Iya Kemudian bisa Apa itu Intinya gitu sih Kalau kita kerja baik-baik disini Kalau misalnya bos atau owner juragan itu Sayang sama kita gitu ya Kita berusaha Gimana ke restoran ya Apa namanya Rasa memiliki gitu ya pak ya Iya Pasti mereka juga tahu ya Iya Dan merasa Kita juga nggak macam-macam Nggak buat kriminal nggak Ini itu kan Jadi mereka memang butuh-butuh mas Kita butuh uang Mereka butuh kita Iya Sama-sama butuh Sama-sama perlulah mas Berapa tahun bisa jadi Profesional sushi set gitu loh Wah Ada ceritanya tuh Tergantung juga ya Ada ceritanya Ya ada ceritanya Kita kalau Awalnya 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 juga nggak enak Karena kita dengan orang Kita masih training juga ya Kemudian training itu Saya dengan orang Jepang Namanya si Siapa itu Begitu datang di Amerika Emang udah Kesusi apa gimana Belum Belum Kita juga pernah kerja di pabrik Oke Di pila itu ya Ya 3 bulan Tapi pabrik itu nggak stabil Mas Pendapatannya Bukan pendapatannya Jam kerjanya Jam kerjanya juga Kadang-kadang Tiba-tiba di Tiba-tiba di Diberhentikan Karena kan kita nggak ada Kontrak kan ya Nggak pakai kontrak ya Jadi kalau pabrik ini rame Kita diperlukan Pas pabrik itu sepi Pengurangan Biasa Tapi gajinya cuma dapat Satu jam saya Masih ingat itu Satu jam cuma 5 dolar Satu jam nya 5 dolar Satu jam 5 dolar Satu jam 57.5 cent Jadi setiap masuk di kerja Waktu di pabrik itu Dapat berapa jam Ya Average 10 jam Berarti dapat-dapat 50 dolar 50-60 dolar Berjabat satu hari itu Tapi Itu kan kita pakai agent Jadi Oh pakai agent Iya Agentnya itu Bayarnya dari pabrik itu ke agent Agent bayar kita Karena agent itu Menjemput kita Mengantar kita pulang Sampai di rumah lagi Oh jadi udah Udah diantar jemput lah ya Oh iya Rumah gimana Rumah kita bayar sendiri Oh bayar sendiri Patungan Patungan Kita dengan teman itu Nyiwa rumah Tapi di dauntan Belak-belaknya itu Rumahnya enaknya murah Sampai berapa waktu itu Pak Sebulan Cuma sekitar 600-700 Satu rumah itu Satu rumah berapa kamar Ada berapa sih Ada Tiga kamar Tiga kamar Lumayan lah ya Tapi di dauntan Bagi satu kamar disini orang Kalau gak nyaman Gak nyaman Gak nyaman Gak nyaman Karena parkir juga susah Terus Oh iya kalau dipilih lagi itu memang Banyak kriminal kalau disana itu Tetap tiba-tiba Aku pernah satu malam itu Ada suatu tembakan di luar Oh Masih sampai tembakan di luar Oh iya Ada orang kan banyak yang Apa Jualan kayak Tidak Drak 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 Jadi Gak cuma kayak di TV-TV Memang kenyataannya Memang ada ya Sadis juga Wah Iya Ngeri juga Kita Dari Indonesia orang baik-baik kalau kita dengar begitu gimana gak takut iya ngeri iya kalau tembaknya itu pasti yang penjahat kalau salah tembak peluru nyasar iya peluru nyasar atau dikira misalnya tahun berapa atau pindah ke egress town ini gimana ceritanya tahun 2000 eh tahun gak lewat tajan tapi saya kemudian setelah itu kan musim dingin ya kemudian kita takut pabrik juga agak sedih kita cari informasi dari teman gimana ada kerja yang permanen biasanya kalau kalau seperti kita ini yang orang gak punya gak punya sekolah di Amerika maksudnya kita gak punya pendidikan di Amerika gak punya basic lah ya kita kan gak sekolah di Amerika ya maksudnya gak punya sertifikasi pendidikan di Amerika jadi mencari percaya kita kerja kayak di restoran saja yang yang kalau di restoran kan tiap hari buka makanya dia memerlukan orang tiap hari jadi kalau kita kerja di restoran kayaknya lebih safe ya lebih safe untuk income kita kemudian lebih teratur jam kerjanya juga oh gitu jadi begitu dari hubungan teman itulah maksudnya dapat kerjaan dulu gak banyak HP kayak sekarang gak punya Facebook gimana caranya kalau telpon aja di tepi jalan pakai beli kartu kemudian dikosok-kosok jadi caranya kotak sama teman-teman dipakai apa? oh kita di pabrik kan sering jumpa teman-teman teman itu punya teman oh oke 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 biasanya informasinya begitu dari teman-teman ya makanya intinya kita harus baik-baik banyak-banyak berteman lah ya iya kayak sekarang orang berteman susah orang yang datang ke Amerika sekarang yang baru-baru lebih enak dapat training kerja kemudian kerja enak sudah gak punya banyak teman mereka kenapa? karena apa itu dia sudah mendapatkan job yang enak seolah-olah dia itu tidak perlu teman lagi oke kayaknya gitu ya iya yang saya lihat sekarang ya coba terus ini ada kasus juga ini pas ini pandemik ini ada teman saya di di New York itu baru kerja dari maksud saya saya sudah saja gak dari mana dia baru turun dari ke darat lah maksudnya kemudian dapat kerja bagus tapi gak banyak teman nah karena pandemik ini tempat kerja dia ditutup dia sudah gak punya banyak teman ada kacau nih ada 1, 2, 3 teman semua di telpon semuanya lagi gak butuh orang akhirnya dia itu bingung kan terus pulang aja mau tetap pulang pulang ke Indonesia? iya padahal disini masih 2 tahun tuh kalau kita bilang masih belum lama ya karena perlunya kalau orang-orang zaman dulu zaman saya banyak teman itu mas kemana-mana kalau kita tergantung kita juga sih sebenarnya iya semuanya begitu tapi kebanyakan begitu memang saya perhatikan itu dari mereka kerjanya kerja langsung bayar training yang mapan kan dia kemudian dapat job mapan dengan gaji yang mapan seolah-olah dia sudah gak terfokus dengan kerjanya gak perlu banyak teman di sini maksudnya terus ya kebetulan apa itu perusahaan yang tempat dia kerja itu tutup dia gak punya-punya teman mungkin ada cuma 1, 2, 3, sampai 5 mungkin teman kemudian pas di telpon semua gak ada yang memerlukan orang karena semua sama semua slow sekarang ada lagi yang bisnis ditutup banyak juga banyak orang mencari pekerjaan dia kemudian bisa gak bisa bertahan di sana karena sudah tutup sedangkan dia statusnya juga belum punya surat akhirnya dia memutuskan pulang itu makanya penting banget sih kayak kita komunikasi sama teman jangan maunya menang sendiri merasa posisinya sekarang aman dia gak butuh teman tapi pasti suatu saat mereka butuh kita kita butuh mereka kayak gitu kan ya jadi saling komunikasi aja mungkin temannya juga yang di telpon itu merasa ah kemarin lu kerja lu enak-enak lu gak inget gua sekarang samalah pikirannya orang itu sama saja makanya tergantung pribadi kita sih terus gimana terus sampai sekarang sekarang udah dulu gua kenal sampeannya belum nikah gua jangan gua jangan gua pernah tinggal gak pernah satu apartment satu kerjaan yang pernah nah kita dapet jodoh nikah di Indonesia gitu ya bawa kesini ya alhamdulillah semua disini sekarang lebih enak maksudnya anak-anak kita bisa mengawasi tiap hari walaupun istri saya gak bekerja karena kita berkeluarga atau sendiri kan anak atau keluarga itu investasi nomor satu kalau keluarga kita berantakan atau keluarga kita jadi anak-anak yang gak karuan gimana sedangkan kita orang punya agama punya apa itu namanya agat istiadat punya rasa kita ini orang Indonesia kalau saya ya maksudnya tapi menurut pasuri gimana mas kalau perkembangan anak itu tinggal di Amerika sama di Indonesia itu perbandingannya gimana kita gak bisa ya zaman sekarang itu zaman teknologi semua anak walaupun di Indonesia dia bisa mengakses semua apa-apa dari internet sama saja dengan disini tapi disini kayaknya yang saya lihat loh ya itu lebih lebih jelas undang-undangnya banyak kan teman-teman lanya tuh gimana tuh perkembangan anak-anak kalau di Amerika karena kita kan disini minority ya kan minority udah gitu muslimnya sedikit terus gimana anak-anak kita bisa ngaji itu kayak di Indonesia kan banyak kayak pesan kalau disini kan terbatas ya Pak ya tapi menurut kita sih yang udah tinggal sini kayaknya gak begitu juga tergantung kita juga ya tergantung kita juga tergantung orang tua itu nomor satu misalkan kalau misalkan orang tua gak bisa ngaji kita bisa ngajikan online atau kita bisa kirim ke madrasah biar satu minggu satu kali tapi jangan lupa di rumah orang tua mau beri contoh orang tua itu anak itu tidak melihat apa yang dikatakan orang tua tapi melihat apa yang dilakukan orang tua ya itu itu dari situ jadi perluman aneh mantap kalau kamu sholat-sholat dengan orang tua kalau gak sholat sama-sama di pantas mendingan gak usah nyuruh tapi kita ngelakuin ngelakuin dulu yang bagus kemudian kita baru menyuruh selalu menyuruh sih kasih tau kasih tau ya kita suruh kalau anak kita suruh harus karena harus anak-anak di bawah naungan kita wah gila pengalamannya masuk di matang-matang bener kan orang tua anak itu bukan melihat apa yang kita katakan tapi melihat apa yang kita lakukan yang ditiru ya bener kayak gue aja sih kayak gue aja kayak melakukan sholat sunnah gitu ya karena gue ngeliat nyokap gitu kan dia gak pernah nyuruh sama gue tapi melakukan terus gue jadi ngeliat gitu kan makanya gue melakukan walaupun ngaji gue masih berantakan gak perlu belajar lagi gak apa-apa kita harus lebih belajar lagi sih memang tapi mudah-mudahan tapi kebanyakan malah orang-orang minority disini dapat hidanya malah banyak di Amerika ya mas ya kalau saya kita lihat di mana-mana sedangkan kita di negara di mana-mana ada orang baik ada orang tidak baik itu sudah sudah dari kodra dari zaman dahulu ketika Nabi Noh itu ada kaum yang ikut Nabi Noh ada yang membantah kenyataan ketika zaman-zaman dulu begitu zaman Nabi berikutnya berikutnya juga begitu jadi Mas Suri begitu di Amerika ini paling lama di Hagerstown ini ya terlama ya di Maryland apa yang bikin lama itu yang bikin Mas Suri betar di Hagerstown saya juga sebenarnya kalau saya itu sukanya dekat dengan ibu kota oke tidak jauh dari mana-mana ya karena di ibu kota itu banyak orang Indonesia ada komunitas Indonesia yang ramai di sana itu jadi kita lebih kontrol masalah-masalah masalah-masalah bersangkutan dengan orang-orang Indonesia itu dapat kita dapatkan informasinya dari mereka silaturahmi juga lebih banyak ya mas ya silaturahminya nanti kalau ada hari raya bisa berguncang-guncang di sana karena kita juga minoritas beli ke minoritas lagi terus apa itu kalau saya nggak mau di sana karena kalau terlalu banyak itu juga kadang-kadang kita terlalu banyak orang juga kalau menurut saya banyak yang harus kita lakukan untuk demi menjaga kebaikan dari komunitas saya nggak bisa jauh jauh itu bau kembang kalau dekat bau apalah jauh itu yang nggak begitu cuman kata hiasan oh gini jadi bukan karena apa-apa bukan karena gaji atau bukan karena duit oh gaji juga disini saya lumayan jadi nggak perlu nggak perlu kerja banyak-banyak satu kerja cukup ada yang teman itu kerjanya dua tempat aku juga nggak suka karena kita kita manusia punya keterbatasan dalam sama saja lah kamu punya waktu 24 jam satu hari saya juga begitu jadi kalau yang 12 jam untuk disempan tempat pekerja yang 12 jam untuk istirahat untuk keluarga untuk kita yang sebagai manusia yang beratangan jam kerja juga normal kalau kita ambil 2-3 kerjaan kan nggak normal juga emang emang banyak kan teman-teman wah nanti gue ke Amerika bakalan kerja 1-2-3 wah begitu disini lo ngerasain kagak bisa uang itu juga bukan nomor 1 disini tuh kalau kita cuma pakai tenaga kayak saya itu nggak bisa maksudnya nggak bisa ya cukup aja nalaupun kita punya ijazah yang tinggi namanya kalau orang bekerja kecuali kalau kita punya bisnis itu baru lain insyaallah lain tapi ya saya cukup lah insyaallah jadi mas Yuri ini selama di Amerika kan udah keluarga ngumpul sini ya anak istri disini semua kemudian anak beberapa anak lahir disini ya ada perasaan homesick nggak gitu pulang pengen pulang gitu homesick itu ada adalah tapi nggak nggak begitu nggak begitu nggak begitu iya cuman kadang-kadang karena karena saya itu dari hidup saya dari umur 22 tahun saya sudah merantau jadi hidup saya itu disana dengan di perantuan lebih kayaknya lebih banyak di perantuan sekarang lebih menikmati gitu ya lebih enjoy lah ya enjoy sih enjoy ya enjoy tapi kita itu dimana-mana ada karena namanya senang susah atau sedih atau gembira itu sama saja dimana-mana dimana-mana sama tergantung kita aja menyikapinya gimana gitu aja mas ya tergantung kita kuat apa nggak metalnya ada juga teman-teman tinggal kuat metal kayak Mas Uri lama begini sendirian waktu awal-awal akhirnya dan pulang iya iya karena iya ketika itu zaman masih muda yang orang waktunya menikah kalau kita tahu sendiri usia menikah itu yang ideal berapa jadi anak-anak yang muda sekiranya modelnya sudah cukup kemudian di rumah sudah punya tabungan punya ada yang sudah punya usaha akhirnya mereka disini juga belum punya surat maksudnya status yang untuk tinggal di Amerika belum jelas akhirnya ya bagus juga itu memutuskan ke sana dia membangun rumah tangga di sana punya family punya usaha di sana jadi orang ya hampirnya jadi orang-orang maksudnya yang saya bilang jadi orang itu jadi orang jadi orang jadi bisa menceritakan ada manfaat ada dari apa dari kerja di Amerika itu ada hasil minimat hasilnya daripada orang yang melulu kerja kerja-kerja uang-uang terus dipikirin nanti malah masa depan ada kesian juga banyak juga teman-teman gitu ya kelamaan disini ya harus benar-benar dipikirin teman-teman yang di Amerika jangan duit-duit melulu di Jatotau gak ada tabungan lain tabungan lain tabungan itu bukan berarti uang aja kan investasi keluarga bisa mereka dari sini sudah berhasil misalkan disini sudah kerja lama sampai 8 tahun 10 tahun kemudian sudah punya tanah rumah punya pertemenangan ayam kalau ada yang punya kos-kosan punya transportasi kemudian banyak sih kemudian mereka pulang semuanya oke kemudian menikah dia bisa mendirikan keluarga yang bagus karena sudah punya usaha tapi tergantung pak kalau mereka benar-benar punya planning yang mantep pasti jelas pasti jadi tapi banyak juga teman gue yang pulang dari Amerika gagal banyak ya kadang-kadang tergesa-gesa atau memang belum belum siap pulang kalau ke Amerika mau pulang itu harus baru-baru disiapkan dulu selagi di Amerika gak ada masalah di tempat kerja gak ada masalah bertahan dulu sampai benar-benar yang terutama yang mesin muda yang digumpulkan modalnya untuk bikin usaha atau investasi yang sampai benar-benar itu mantap mantap kemudian kalau yang masih muda ya bisa pulang kemudian menikah mungkin keluarga karena menikah itu juga sunah juga kan jangan jangan pernah ditinggalkan sunah itu berkeluarga itu penting banget karena kebanyakan orang takut menikah uang gue kemana-mana padahal begitu menikah rejeki anak sama istri ikut ke kita juga sebenarnya yang penting kita niat yang nurus yang bagus jangan sampai niat yang gak bagus sekalian yang bagus misalkan aku kan kelihatan kaya sekarang aku punya pulang dari sini misalkan beli mobil padahal uangnya mobil yang bagus misalkan kemudian kita ngincar anak orang gaya bisa ketahukan tujuannya itu sudah niatnya gak bagus sudah mendapatkan sesuatu masuri dulu niatnya baik makanya jauh kalau sayang gak macam-macam mas oke itu sekedar kita sharing pengalaman hidup saja berubahnya kita sebenarnya susah banget mengajak ngobrol masuk beruntung banget sekarang gak dapat buat stock video kali hari ini saya terjebak gak bisa apa ya gak bisa pergi kemana-mana kemarin sekarang lagi susah main dimana-mana ini mungkin tanggal tahun baru ini Jakarta tutup lagi makanya cuman kalau niat kalau mimpi gak usah diberhentiin pak siapa tahu nanti suatu saat dibuka kalian tinggal menjalankan aja yang penting kalian udah tahu motivasinya apa lo harus punya niat benar-benar niat baik kami ricah setelah itu terserah kalian mau ngapain oke makasih teman-teman yang udah nonton yang udah nampir di channel gue dari Mas Uri ini punya channel juga gue sekalian promosiin saya jangan di promosiin karena kita saya gak lama gak upload video karena masih sibuk oke deh terima kasih buat Mas Uri yang udah sempat menghadirkan waktunya meluangkan waktunya buat teman-teman di dimana aja mereka nih berada gue cuman mau sharing beberapa teman-teman gue aja sih kayak podcast ngobrol-ngobrol ya semua orang punya pengalaman masing-masing yang punya mas Uri bisa bisa nanya-nanya antar podcastnya mas Uri kalau punya video nanya-nanya gue kan gak oke makasih ya guys buat perhatiannya udah nonton video gue udah support video gue mudah-mudahan gue bisa bikin video lebih baik lagi sampai ketemu lagi di video gue berikutnya ya mas jangan lupa mas di subscribe like komen jangan lupa ditonton dulu videonya mas Andi kritik dan saran ditunggu komennya di situ kalau ada suka maka thumb up kemudian jangan lupa di subscribe kritik dan saran akan diterima dengan lapang hati dengan lapang hati assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam